Intro Ya Pemirsa kita lanjutkan lagi perbincangan kita dengan Mas Iswono Yudho Husodo Mas Is tadi pertanyaan saya boleh saya ulang ya Silahkan Kenapa begitu mesra dengan petani? Ya pertama karena saya dari kecil hidup di lingkungan petani Saya tinggal waktu kecil di kota kecil, kota Kendal Di sebelah barat Semarang yang sekeliling kota itu sawah yang luas sejauh mata memandang sawah Tempat bermain saya pulang sekolah di tengah sawah berlarian, mandi di sungai, naik kerbau Dan teman-teman saya anak-anak petani saya tahu betul kehidupan mereka Tapi sekarang setelah saya besar saya melihat bahwa Indonesia mustinya Mampu menjadi negara produser produk pertanian tropis yang paling utama di dunia ini Karena? Karena Indonesia mempunyai los daratan hampir 2 juta kilometer persegi dan terletak di daerah tropis Oke Panjang dari Sabang sampai Merauke itu 8.000 kilometer Keliling dunia tropis itu 40.000 kilometer Artinya 20% daerah tropis dunia itu ada di Indonesia Ya punya kita ya Sisanya di lautan Hindia, lautan Pasifik, lautan Atlantik Indonesia adalah wilayah tropis yang paling luas dan paling berpotensi untuk menjadi Jadi kalau hitung punya hitung maksudnya kita yang paling berhasil Harus Tetapi apa yang terjadi? Pada zaman penjajahan Belanda dulu kita unggul sekali Kita adalah produser gula terbesar nomor 2 di dunia pada waktu itu Tapi sekarang kita menjadi importir gula Importir betul Kita juga pernah jaya di banyak bidang Tapi sekarang pun kita masih tetap banyak jaya di beberapa bidang Kita penghasil minyak sawit nomor 2 terbesar di dunia setelah Malaysia Penghasil karet nomor 2 setelah Thailand Penghasil coklat nomor 3 setelah Ghana dan Pate Gading Dan kita penghasil beras nomor 3 dunia Saya kira kita tetap Import juga tetap juga ya Importnya tetap besar Mungkin dari segitu banyak kebaikan ya mahasisnya Saya ingin tahu sekarang masih sebagai manusia Yang saya tahu memang pernah tinggal di Kendal ya di Semarang sana Tapi yang saya tahu kemudian pindah ke Jakarta kan Terus hidup di lingkungan elit Kemudian punya ayah seorang dokter yang akhirnya jadi wagu Sebetulnya kan semuanya elit-elit terus Tapi terus masih ingat dengan petani Dan yang bocoran saya juga mahasis termasuk koboy Jamannya masih muda nih mas masuk yang bandel Betul ya Waktu mahasiswa juga sempet di skor katanya Boleh cerita dong mas? Ya saya SMA saya di Jakarta di SMA 1 Budi Utomo Orang tua saya selalu ada di daerah Baru di Jakarta ini dia pernah tinggal di rumah gedong Oh gitu Sebelumnya dia tinggal di Long Iram Rumahnya di pinggir sungai, panggung di atas Saya lahir di kota itu di Long Iram Dari situ dia pindah ke Tenggarong Habis itu ke Palu Salah tiga kendal Baru di Jakarta ini dia tinggal di rumah gedong Sebelumnya rumah papan terus Jadi walaupun kita di Jakarta Kita tetap punya kenangan yang indah dengan wilayah-wilayah itu Saya selalu Nah ini gak akan hilang lah ya Ini memorinya pasti Saya selalu terkena sungai Mahakam di Kalimantan Timur Bagaimana orang tua saya memandikan saya di sungai Mahakam Dengan tangan di kekal tali dimasukin ke sungai gitu Akhirnya sampai di leher Tapi kalau bisa kembali lagi kan Tapi itu kan seru kan sebetulnya Mungkin waktu dulu tidak menyenangkan Tapi kalau sekarang diingat kembali kan seru Kalau zaman mahasiswa bagaimana mas? Saya mahasiswa di ITB di Bandung tahun 1961 Dan ya sebagai layaknya mahasiswa pada waktu itu Tahun 60-an kita sempat terbakar oleh retorikanya Bung Karno Semua masuk menjadi wajib militer Kita ikut jadi wajib militer Dan siap diterjunkan ke Irian Barat pada waktu itu Untuk membebaskan Irian Barat dari penjajahan Belanda Suasana heroisme cukup tinggi pada waktu itu di Bandung Dulu tuh waktu kemudian berjuang begitu Sempat terpikir bahwa suatu saat sempat juga jadi menteri Oh enggak pernah Saya belum tidak pernah mengimpikan jadi menteri Bahkan sehari sebelum saya diangkat jadi menteri Jadi enggak menunggu telepon-telepon Enggak, surprise betul Toto dipanggil untuk Tapi menikmati kemudian posisi menteri waktu itu Saya melihat bahwa menjabat pejabat negara itu Apalagi menteri ya Yang begitu besar kekuasaan, kewenangannya Adalah peluang emas bagi siapapun untuk Ikut menyumbangkan sesuatu bagi bangsa dan negaranya Dan bagi setiap pejuang dan setiap patriot Seorang nasionalis tentu Tidak ada yang lebih membahagiakan Kecuali berkesempatan untuk membangun sesuatu yang berarti Bagi bangsa dan negaranya Selain di politik, apa sih bidang yang betul-betul rasanya Memang idamannya masih sih Saya tahu kalau bisnis sudah pasti ya Apalagi bidang lain Ya sekarang usia saya 62 Masih muda Tapi makin setiap hari membawa saya Selangkah lebih dekat kepada akhir perjalanan ini Tentu di usia yang seperti ini tidak ada lain Kecuali memberi arti supaya Apa yang saya lakukan itu mempunyai makna bagi banyak orang itu saja Mas, saya tidak ahli pewayangan Tapi kan biasanya orang itu suka punya tokoh wayang sendiri Yang suka kemudian dibandingkan dengan dirinya sendiri Kalau masih melihat masih sendiri Di pewayangan yang sebegitu banyaknya Siapa yang dipilih yang rasanya mewakili diri sendiri? Ya saya senang sekali dengan wayang Waktu kecil di kota kecil kendali itu Kalau ada wayang kulit saya selalu duduk di belakang dalang Oh jadi hafal semua dong ya Ya dan saya senang sekali Banyak tokoh yang saya kagumi Tapi satu hal yang saya ingin sampaikan Bahwa dalam kultur orang yang mencintai wayang itu Ada nilai-nilai yang dianggap unggul Misalnya salah satu kesetiaan Kesetiaan itu lebih tinggi daripada benar dan salah Ambil lah contoh misalnya Pada waktu perang antara Rama dengan Rahwana Wibisono adiknya Rahwana Tapi dia memihak kepada Rama Tapi masyarakat tidak menyalahkan dia Karena dia setia pada keyakinannya Yaitu dia membela kebenaran Di lain pihak Abangnya Kumbokarno Memihak Rahwana Tapi semua orang juga menghormati dia Karena dia setia pada prinsipnya Salah atau benar ini negeri saya Dan ini diserah Sama juga dengan Adipati Karno Dia memihak pada Astino Semua orang tahu Astina itu Di pihak yang salah Tapi semua orang menghargai Adipati Karno Karena dia setia pada Astina yang membesarkan dia Yang menjadi kendia Adipati Bahkan orang yang sangat arif Seperti Resibismo Juga memihak pada Astina Dan semua orang menghormati Tapi pertanyaan saya belum dijawab Sama Mas Jadi kalau dari sekian banyak Toko pewayangan Yang mewakili mahasis sendiri Yang mana kira-kira? Saya sulit sekali untuk bisa Menganggap satu sebagai idola saya Karena dalam satu hal Saya sangat mengagumi Kumbokarno Karena kesetiaannya pada negara Di lain pihak Saya menghormati Adipati Karno Karena dia setia Kepada orang yang Membesarkan dia Jadi setiap toko itu Ada positifnya sendiri Yang kita bisa lihat Saya masih penasaran Termasuk juga tentu Arjuna Arjuna, Bima Yang semua orang juga tahu ya Seperti apa Masih saya masih penasaran Ludul nakalnya seperti apa sih Mas Tapi jangan dijawab dulu ya Supaya pemirsa ikutan penasaran dengan saya Jangan kemana-mana Tetap di Famous to Famous Masih bersama Mas Masih disini Jangan lupa Anda juga bisa langsung berbincang-bincang Dengan Mas Teleponnya di 58 30 40 50 Tapi nanti ya Sekarang pertanyaan saya Saya ulang Mas Dulu senakal apa sih Mas Saya punya banyak cerita Yang dari bocoran-bocoran saya Pembisik-pembisik saya Saya bilang Oh yang bisa diceritakan Bagaimana nakalnya dulu Mas Saya tidak merasa nakal Terus Tapi tadi katanya Bekas luka yang didahi Itu diceritanya bagaimana Ini kita berkelai dan orangnya lempar batu Itu waktu umur-umur berapa tuh Mas Berapa SMP kelas 3 Jadi ya masih lumayan lah Masih ABG ya Itu gak terus sampai mahasiswa kan Waktu SMA Waktu SMA itu kalau anak-anak libur Waktu libur banyak anak-anak Jakarta ini ke puncak Kok saya lebih senang ke Sunda Kelapa Terus ikut kapal pinisi sampai ke ujung pandang Dan itu juragan-juragan kapal Senang kalau saya ikut disitu Karena justru kerja disitu Katanya cita-citanya tadinya pelaut Terus menggeser jadi petani gimana ceritanya Aduh saya akhirnya Menyadari di dunia ini Tidak ada orang yang tahu besok mau jadi apa Saya tidak pernah berpikir mau jadi menteri Akhirnya Kejadian jadi menteri Di bawa ke sana Waktu kecil waktu SD sampai SMP itu Saya inginnya jadi tentara Oh sempat jadi ingin Cita-cita jadi tentara pun tidak ingin yang pangkatnya besar Saya ingin yang paling tinggi kapten lah gitu Saya paling suka Sersan yang bawa brand di lapangan gitu Apakah anaknya maksudnya gagah gitu Yang gagah Kemudian pelautnya karena apa? Waktu SMA saya ingin jadi pelaut betul Saya rasa mengarungi tanah air kita yang bagian terbesarnya laut ini sesuatu Ini bisikan saya mudah-mudahan benar ini pembisik saya Tapi punya tato yang gambarnya jangkar Tangan saya disini Duh kalau tangannya bisa digini saya mau kasih lihat seperti apa sih tato-nya Kita bandingkan dengan tato-nya Tora Sudiro Tapi betul ya mas ya Iya itu dibikin waktu suka berlayar itu Di sini saya ada tato jangkar Tapi waktu bikin tato itu masih kepikiran bahwa akan jadi pelaut pasti kan Oh iya saya lulus SMA pun saya daftar di AIP saya diterima Saya daftar di Akademi Angkatan Laut saya dipanggil Tapi terus saya sudah masuk di AIP Tapi terus ternyata tes saya di ITB juga diterima Waktu itu enaknya ya tahun 1961 itu Lulus SMA saya daftar UI diterima Kedokteran ITB keterima IPB keterima Angkatan Laut terima AIP Sekarang anak saya lulus bisa diterima satu kita udah senang sekali ya Betul Dulu bisa milih Karena memang gak banyak kan yang kemudian masih Mas ini belum banyak lah Mas saya mau pindah ke waktu pemilihan Presiden Wakil Presiden kemarin Kalau sama Pak Amin masih dekat Masih suka ngobrol Oh iya Kalau ketemu kita bicara sama dia Ini kalau ketemu ngobrol begitu yang dibahas apa sih Mas? Kenapa kita salah di mana gitu strateginya sampai gak menang Atau terus apa sih yang dicurhatin berdua itu apa sih Mas? Oh enggak Kalau soal kita kalah kita terima dengan Lapang dada lah ya Lapang dada dan kita menghormati menghargai Pak SP dan Pak Yusuf kalah Dan sekarang kita juga ingin Pak SP dan Pak Yusuf kalah sukses Karena kita terlalu mencintai rakyat dan bangsa ini Kita tidak ingin pemerintahan ini gagal gitu Jadi kalau soal kalah dan menang itu part of the game Begitu orang ikut pemilihan bisa menang bisa kalah Pilihannya dua cuma ya Mas ya Tapi kedepannya ini nanti akan terus running for president Barang-barang atau wakil presiden Ya sekarang umur saya 62 Pemilu 2009 nanti umur saya sudah 66 Apakah saya masih sehat atau tidak masih terlalu pagi Menjawab sekarang Soal saya tahu betul tugas orang pejabat seperti presiden itu Tugas yang amat berat Fisik, psihis, mental sangat berat Jadi pertanyaan saya gini Jadi akhirnya enggak jadi wakil presiden itu nyesel Atau malah aduh syukur saya enggak jadi Ngelihat bencana alam tidak berhenti seperti ini Kan membawa Indonesia zaman sekarang itu bukan suatu keadaan yang mudah Siapapun jadi presiden tahun-tahun ini tidak akan mudah Bencana alam itu kan memang panjang ceritanya Jadi itu nyesel atau malah syukur? Tidak ada perasaan penyesal saya maju menjadi calon wakil presiden bersama Pak Amin Dan saya bersyukur saya sempat ikut di situ Dan begitu saya kalah saya menerima kenyataan itu Dan kalaupun saya kemarin menang tentu saya akan bekerja sebaik-baiknya Tapi setelah saya gagal saya menghormati pemenangnya Dan yang pasti yang menentukan adalah rakyat sendiri Dan saya mendukung pilihan rakyat itu Baik Pemirsa sebentar lagi Anda juga bisa langsung bertanya kepada mahasis disini Jangan lupa menghubungi nomor telepon 58 30 40 50 selepas ini Ya pemirsa kembali famous to famous bersama Insinyur Siswono Yudho Husodo Ini bagian Anda untuk bertanya karena saya sudah banyak bertanya buat sama mahasis Jangan lupa di 58 30 40 50 Ya sebelum ada yang telepon saya masih mau tanya lagi Jadi rasanya kalau bicara mengenai running for president the next 2009 nanti belum tentu Belum tentu Itu lihatnya kapan kira-kira Enggak nunggu setelah umur 66 dong Enggak nunggu 2009 dong Enggak tentu Kita perlu ikut dalam pemilihan presiden wakil presiden itu banyak aspek yang perlu kita pertimbangkan Kesehatan fisik itu nomor satu Dana enggak kecil Oh pasti Kalau itu jelas Kan enggak bisa orang ikut calon presiden tidak memikirkan aspek itu kan enggak mungkin Terus apakah ada dukungan rakyat Kita kan bukan mau main-main ini Iya Tapi sudah terbayang Belum terbayang barangkali ya mas Siapa sudah terbayang Siapa kira-kira yang akan digandeng bersama nanti Justru itu bagian Dengan siapa Iya dengan siapa lagi nanti Karena undang-undang mengatur bahwa yang mencalonkan partai Apa ada partai yang mencalonkan Banyak sekali bidangnya Sehingga saya kira belum waktunya Kalau sekarang ditanya apa yang diharapkan dari proses ini Saya mengharap proses demokratisasi berjalan terus Pemerintahan Bapak SP Yusokala bisa sukses Memimpin negara ini Karena saya terlalu cinta buat rakyat ini Jangan sampai gagal Masih sendiri senang enggak sih sama intrik dalam politik itu kan Politik itu kan kaya dengan intrik Iya Dimana orang selamanya di grey area terus Emang senang mas Politik itu bisa anggun ya Kalau dia diabdikan bagi kepentingan bangsa dan negara Tapi politik juga bisa menjijikan ya Kalau dia itu merupakan politiking untuk kepentingannya sendiri Itu yang sering kita lihat ya Oke mas sudah ada teleponnya masuk kita jawab dulu ya mas ya Halo selamat malam Selamat malam Mbak Selamat malam Mbak dari mana Mbak? Dengan Rini dari Cibinong Langsung Mbak Rini Iya Pak Sist selamat malam Mbak Sist selamat malam Mbak Rini Iya Pak Sist saya beberapa kali mendengar bahwa Bapak sangat mencintai negara ini Bangka dan negara ini Kira-kira Halo Ya Kira-kira Pak Sist dengan berita yang ada belakangan ini bahwa negara kita mengimpor beras begitu banyaknya Padahal kita pernah mencapai selasembada beras ketika dulu Pak Harto pernah mencanangkan itu Kira-kira sebagai seorang putra bangsa yang sangat mencintai negara dan bangsa ini Menurut pendapat Pak Sist apa yang bisa Pak Sist lakukan dengan hal yang ada saat ini Terima kasih Pak Sist Baik Mbak Rini terima kasih Satu lagi kali ya Satu lagi Halo selamat malam Selamat malam Selamat malam Pak dari Bapak siapa di mana? Bapak Hara di Pasar Minggu Di Pasar Minggu silahkan Pak Halo Ya langsung Pak Halo Pak Sist Selamat malam Pak Hara Selamat malam Pak Dari dulu saya sebetulnya mengharap Bapak berpasangan dengan Pak SBY Tapi tidak seperti itu Sekarang saya ingin bertanya dengan masalah harga berhasil Mohon komentar Bapak dengan kejadian belakangan ini Terima kasih Pak Iya Mas Sist ini dua pertanyaan ini memang kita tunggu-tunggu Ini langsung juga dari masyarakat Saudara Rini dan Saudara Hara Sebetulnya pada tahun 2004 yang lalu kita sudah bisa suasembada kembali Indonesia memproduksi beras 5 gabah 54 juta ton Itu setara dengan beras 33 juta ton Kebutuhan beras dalam negeri itu satu ton 31 juta ton Jadi sebenarnya kita tidak perlu import Kita sudah surplus Pemerintah khawatir karena harga beras naik Dia akan tekan Ini yang saya anggap tidak adil pada petani Semua barang naik BBM bahkan naik lebih dari 100% Ongkos transport rata-rata naik 30% Olah tanah sekarang petani menanam padi Dulu satu hektare sewa traktor itu 250 ribu rupiah Sekarang 400 ribu rupiah naik 60% Tapi waktu beras naik lebih dari 4 ribu diteken tidak boleh Menurut saya tidak fair Karena biaya hidup petani juga sudah menjadi berat Mereka menjekolahkan anaknya, transportnya, beli baju, beli sepatu, buku-buku juga naik Kenapa tidak boleh naik? Jadi menurut hemat saya memang sebaiknya pemerintah tidak mengimport Jadi bukan jalan itulah yang mestinya diambil Ya, kemudian ada pertimbangan pemerintah Karena harga beras naik sampai di atas 4 ribu Kalau kita lihat sebelumnya harga beras 3.500 Naik jadi 4.200, naik 700 rupiah Artinya naik 20% Jadi berasnya naik 20%, bensinya naik 100% Transport naik 30%, kenapa tidak boleh naik 20% Kan petani juga mau tidak mau kan biaya hidupnya juga meningkat Dan saya kira kita bisa mencapai suasana pada beras itu kalau harga beras baik Kalau harga beras ditekan murah, kita semakin sedikit produksinya Sebab tidak ada orang mau mengerjakan sawah kalau tidak untung Jadi tahun 1998, Presiden Habibie membuka pasar beras Indonesia Biar masuknya 0%, maka banjirlah Indonesia beras import 5,8 juta ton Tahun 1999, importnya masih 4 juta ton Tahun 2000, Presiden Abdurrahman Wahid menerapkan biaya masuk beras dikenakan 30% Baru importnya mengeran, turun Lalu Ibu Mega tahun 2003 melarang import beras Harga beras naik, harga gabah naik Tadinya harga gabah itu Rp650 per kilo Akhirnya naik menjadi Rp1.400 Tapi Mas Sis, kalau memang nanti harganya naik itu betul memang petani yang akan menikmati Atau barang kalian nanti lintah daratnya? Itu kan yang kita takutkan Oh iya, petani pasti Kalau harga gabah naik yang itu menikmati petani Tidak ada orang lain kalau harga gabah Karena petani jual gabah Begitu harga berasnya naik, pasti ada pedagang yang untung Tapi pedagangnya juga bangsa Indonesia juga kan? Jadi gak apa-apa dong, mestinya memang bagiannya mereka harus untung Penggilingan berasnya bangsa Indonesia juga Kenapa kalau penggilingan beras untung, pedagang Indonesia untung, petani Indonesia untung kan gak ada soal Daripada kita mengimport, ngasih untung pada petani Vietnam Buat apa? Baik Mas Sis, kita terima keteluk yang masuk ya Mas Halo, selamat malam Selamat malam Dan Bapak siapa di mana Pak? Pak Sultarman di Jogja Silahkan Pak Pak Sist, Assalamualaikum Pak Sist Pak Sultarman Pak Sultarman, selamat malam Assalamualaikum Pak Sist Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Begini Pak Sist, jalan saya menyima Saya tertarik dengan Pak Sist yang usia 62 ya Ini masih sibuk dengan berbagai macam bisnisnya Dan bisnis yang besar Tapi juga di sisi lain Pak Sist, tadi pernah kalau saya mati dengan usia yang sekian juga sudah harus berpikir banyak tentang kesehatan dan sebagainya Iya Iya betul ya Pak Sist Kemudian Ingatkan Pak Sist, bagaimana ini terjadi kan semuanya masalah duniawi Pak Sist, dengan berbagai kesebukan bisnis itu Bagaimana Pak Sist ini yang ingin saya tunai secara pribadi ya Pak Sist, tapi mohon maaf sangat pribadi Itu menyiapkan diri Pak Sist untuk dunia akhirat Pak Sist Terima kasih, Assalamualaikum Terima kasih Pak Buat uhrawinya gimana mas? Ya semua kehidupan tentu kita kehidupan kemasyarakatan, kehidupan kita untuk akhirat yuk budu kita persiapkan ya Seolah-olah mungkin besok kita mati, kita perlu siap untuk itu Tentu saya sebagai seorang muslim berusaha maksimal untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, itu aja Pak Sist Saya rasa kiprah di bisnis itu kan juga tidak kemudian tidak ada hitung-hitungannya di atas, pasti ada hitung-hitungannya juga Waktu menolong petani juga kan ya Pak Sist, itu uhrawinya ada juga di sana pastinya Dan seperti kita melaksanakan sunnah rasul Hoironas dan fauhumlinas Manusia yang terbaik diantara kamu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain Kita bagaimana berbuat baik bagi banyak orang, sebanyak mungkin orang Itu juga sudah melakukan sesuatu yang Larinya juga untuk akhirat, betul mas Baik, sudah terlepon lagi ya mas ya Halo, selamat malam Halo, selamat malam Dan Bapak siapa di mana Pak? Dengan Mbak Skorobu di Jakarta, Bu Silahkan Pak Sist Ya Pak Sist, ada dua pertanyaan Pak Silahkan Pak Sist Pertama itu tentang pertanian, memang saya juga dengan pertanian Karena kalau pertanyaan saya simpel Pak, kenapa pertani di Indonesia itu tidak bisa makmur Pak ya Kalau kita bandingkan dengan pertani di Amerika yang bisa mengelola gabah, jagung, segala macam itu bisa makmur Tapi kenapa kalau di Indonesia kita tidak bisa mencapai kemakmuran untuk pertanian Pak Dulu saya pernah dengar ada konsep, apa Pak namanya tata kelola pertanian Jadi pada musim-musim pertanian tertentu, pertanian tidak perlu menanam produk apa Jadi sehingga pada satu titik tidak terjadi apa Pak namanya Pasar itu tetap dibanjiri dengan satu komoditi, harganya jadi anjlok gitu Pak Jadi kalau di Amerika itu diatur sedemikian rupa, sehingga produk pertanian itu bisa diatur gitu Pak, dikelola sehingga pertaniannya juga bisa makmur gitu Pak Yang pertanyaan kedua Pak, ini mengenai Pancasila Pak, kebetulan saya alumni Pancasila Tapi kalau saya perhatikan dari luar sampai saat ini Pancasila kok bukannya semakin menarik gitu Tapi kok jadi-jadi kayaknya kesannya semakin kurang menarik gitu Bahkan kalau saya dengar salah satu fakultasnya ada yang turun kualitasnya sehingga harus melaksanakan ujian negara lagi Padahal zaman saya dulu akreditasnya cukup baik gitu Pak Mungkin sebagai Bapak, sebagai ketua yayasan sekarang saya menaruh harapan Bapak bisa memajukan Universitas Pancasila kembali Pak Baik, terima kasih Bapak Sekoro, ini karena alumnusnya langsung jadinya Tapi kita kembali ke berasnya dulu, kenapa petani kita tidak bisa makmur? Ya banyak sebab membuat petani kita tidak bisa lebih sejahtera dibandingkan yang lain Pertama, untuk waktu yang lama kita memang menempuh kebijakan harga beras harus murah Pangan itu harus murah, karena dengan pangan murah upah buruh bisa murah Dengan upah buruh murah menarik investor asing Akibatnya dulu kalau beras barang-barang lain naik tidak apa-apa Beras naik sedikit tidak boleh, di operasi pasar Akibatnya petani memang tidak dapat untung Tapi itu hanya salah satu ya Yang lain, luas lahan petani Indonesia itu makin hari makin mengecil Jadi menciut bukan makin besar Karena areal pertaniannya sendiri berkurang Di Pulau Jawa ini setiap tahun 40 ribu sawah jadi real estate Jadi industrial estate Karena lebih menguntungkan juga ya Bikin real estate Sementara petaninya bertambah jumlahnya Akibatnya per petani makin sempit Makin sempit Sementara semua negara yang sukses di bidang pertanian itu petaninya makin luas Seperti contoh negeri Belanda Sebelum perang dunia kedua satu petani Belanda itu rata-rata mengolah lahan cuma 12 hektare Sekarang setiap petani Belanda mengolah 70 hektare Dia makin luas sehingga dia makin sejahtera Indonesia makin menyempit Sehingga inilah yang diperlukan suatu ketentuan baru mengenai agraria Yang banyak diperjuangkan teman-teman dengan judul reforma agraria itu Yang intinya bagaimana negara bisa memberi kemudahan pada petani memperluas lahannya Baik Kembali ke Universitas Pancasila Kenapa katanya kok jadi merosot? Saya kira tidak benar kalau Universitas Pancasila itu mundur Karena banyak juga fakultas-fakultas yang justru meningkat Farmasi misalnya ya Fakultas hukum Ekonomi ada yang berkurang Program-program D3 Memang ini program-program yang semakin tidak diminati sekarang Kurang peminatnya Dan itu tidak hanya terjadi di Universitas Pancasila Di program-program lain Di Universitas lain juga Dan sekarang Universitas Pancasila juga menyelenggarakan program S2 Yang juga peminatnya cukup banyak Jadi saya tidak tahu Di mana yang dilihat barangkali yang berkurangnya Kalau di program D3 teknik memang ada penurunan Tapi di bidang yang lain kita ada yang naik Baik Mas Yus Kita mesti break lagi sejenaknya Mas Yus Dan perbincangannya kita lanjut akan lagi Jangan kemana-mana tetap di sini di Famous to Famous Iya kita kembali lagi di Famous to Famous Masih bersama Mas Yus Nah rasanya sudah ada yang menelpon lagi sekarang Halo selamat malam Halo selamat malam Halo halo Iya Mas saya tahu nih Bisa dikecilkan sedikit barangkali suaranya Supaya tidak ada feedback ya Mas ya Iya Mas Halo Iya Mas Katanya Mas ini sudah lama kenal dengan Mas Yus Betul? Iya Iya semenjak mahasiswa lah kenal video ini Oh berarti waktu nakal-nakalnya Mas Yus juga tahu dong ya Wah masih sih maksud dibuka rahasianya Oh itu dia makanya di Famous to Famous mesti dibuka mas rahasianya Jadi pokoknya luar dalam ngerti mahasis ya Luar dalam sih ya enggak Enggak semuanya cuma banyak bergaul lama sekali dengan Pak Sesu Ono Dulu masih mahasiswa Mas biasanya tuh kalau mahasiswa itu identik dengan pacaran Pacarnya mahasis banyak gak sih? Saya pengen tahu Pasti itu yang saya tahu Enggak tahu kalau pacar mungkin setia sekali dia itu sama Saya kira Rati juga setia sama Pak Sesu Ono ini Jadi Pak Sesu Ono itu ceritanya dulu Kalau ngirim surat ke Rati Ke Mbak Rati itu Banyak suratnya tinggal masukin aja ke pos satu Minggu depan satu lagi Minggu depan satu lagi Gitu ya mas ya Gini loh Mas Yus masih belum mengerti nih kira-kira siapa Udah kebayang belum mas siapa nih yang saya ajak ngomong? Kira-kira saya tahu Sebelum Mas Yus cerita saya mau tanya lagi mas Kan demonya bareng sama Mas Yus Kalau mahasiswa termasuk yang berani teriak-teriak di depan Apa yang cuma semangatin di belakang aja? Oh enggak Pak Sesu Ono itu orangnya konsisten dan konsekuen Jadi dia kalau sudah punya prinsip Apalagi masalah ideologis itu Dia berani Berani menghadapi kenyataan di penjara pun berani Di tahan polisi pun berani Jadi secara prinsipnya dia mulai dari muda sampai sekarang Saya lihat masih belum berubah tentang idealismenya dia Mas kira-kira kebiasaan jelek yang paling diingat Kebiasaan jeleknya mas Yus itu apa? Enggak apa-apa kok mas Yus gak marah kan ya mas Diceritakan ya mas ya Sedikit aja gak banyak-banyak Kira-kira berbuat jeleknya sama-sama dia Ya jadi gak apa-apa makannya bareng-bareng kan Boleh mas cerita mas Berbuat jeleknya apa ya ya Sama saya memang gak ada hubungan yang apa ini Sifatnya sekarang nih ya kalau dulu Sifatnya sekarang bisnis juga gak ada Jadi mungkin ini koreksi aja Barangkali masih kalau dalam pemilihan presiden yang lalu Mungkin yang akan datang juga masih run lagi ya Masih run lagi Ya cuma itulah Dan duitnya banyak itu Sudah sampai saya baca Kekayaannya sudah sekian triliun gitu ya Sudah keluarin semua aja Sobat saya all out lah Tuh mas all out mas Jangan rasa blit-blit gitu Iya Mas-mas kalau pengalaman lucu ada gak mas? Pengalaman lucu kayaknya mas ini juga kalau diceritakan Tau lah kira-kira ini siapa nih yang cerita Pengalaman lucu Apa ya Ya dulu waktu mahasiswa kan sama-sama melarat ya Jadi mungkin beliau punya sepeda juga dijual Punya ini juga berkot sepeda dijual Oh sepeda dijual ya Itu kelakuan mas Seperti mau begitu Sama dia jual berkot sepedanya orang lain Nah padahal punya orang lain disual dia Rasanya ini masih sudah kerabat ya siapa Mas ada lagi yang lain yang bisa mengingatkan mas sis kepada mas yang bicara ini Mas Semarang ya Yang mbak pas sis mau ingin tahu apa suaranya gak tahu ya suaranya gak tahu Ya mungkin satu organisasi aja Pilih-pilih organisasi apa terserah apa sis lah Oke Mas Orang Semarang tau mas? Betul orang Semarang? Semarang ya betul Silahkan tau mas sis siapa kira-kira Pak Suko Sudarso Betul Betul ya mas ya? Iya Saya ingat-ingat itu jual berkot sepedanya itu Buat beli bakmi Oh iya Jadi kalau udah ngomongin jepeng jual sepeda ngerti siapa yang bareng-bareng jual sepedanya Ya ya jadi itulah pak sis pono itu ya Kita ini sama-sama di barisan Soekarno Jadi sama-sama juga ditahan sama dia Oh bareng-bareng waktu ditahan Oke itu dia pengalaman jaman dulu ya Tapi masih ingat sampai sekarang mudah-mudahan masih bisa kontak-kontak juga Selaturnya ya mas sis ya Selalu Mas terima kasih banyak ya mas ya Selanjutnya di misteri guest kita Terima kasih Selamat malam Selamat malam Oke selamat malam Kalau bisa kita langsung kembali lagi Masih dalam Famous to Famous Ya Mirsa kembali dalam Famous to Famous masih dengan mas sis Wono Mas satu lagi pertanyaan Kira-kira mas sis bisa kasih solusi apa untuk masalah beras dan petani kita Saya kira pemerintah jangan mengimport Dan kalau bulog perlu tambahan stok di gudangnya belilah beras petani Indonesia Walaupun harganya lebih mahal daripada kalau import tetapi itu akan memberikan perasaan solidaritas yang tinggi sekali pada seluruh rakyat ini Dan itu adalah kekuatan amat besar yang diperlukan negara sekarang untuk mengatasi segala kesulitan yang ada Baik Jadi itu ya langkah yang terbaik ya Baik mas sis terima kasih banyak Selamat datang ke sini Terus setelah buka-buka termasuk masalah nakalnya dan jual sepedanya tadi Baik pemirsa terima kasih banyak mas perhatian Anda Saya Lola Kamal mohon pamit Sampai jumpa dan selamat malam Sampai jumpa dan selamat malam